Ang Indiocu, darah baju merah, jilik sebelas. Demikian pula dengan Im Jiok. Gadis jilik ini tadinya merasa ngeri dan takut-takut untuk mendekati mayat-mayat itu, apalagi disuruh memandang mereka dari dekat. Akan tetapi, sesudah ia dipaksa oleh pekoa dan ia menjadi nekat, benar saja, tidak lama kemudian lenyap perasa ngeri dan takut-takut. Yang ada hanya sebal, muak dan benci. Ingatlah, laki-laki macam ini kalau tidak dibunuh, akhirnya justru akan mencelakakan kita sendiri. Kau tentu masih ingat akan ucapan-ucapan mereka tadi. Mereka ini kurang ajar, tidak menghormati wanita, tidak menghargai wanita. Mereka ini bisanya hanya menghina dan mengganggu wanita belaka, menganggap wanita seperti manusia peliharaan, seperti benda perhiasan, seperti baju atau topi, bahkan seperti sepatu mereka. Kelakau harus menghukum dan membasmi laki-laki kurang ajar seperti ini. Mengerti? Im Giyo masih kanak-kanak. Usianya baru enam tahun, akan tetapi dia memang cerdik sekali sehingga dia dapat menangkap maksud dari semua kata-kata pekoa. Jiwa yang masih bersih, hati yang masih kosong itu kini terisi oleh ajaran-ajaran watak yang sangat berbahaya dan aneh dari pekoa powasat, siluman wanita murid Tiantese Mkaucu. Sedikit demi sedikit pekoa hendak menjadikan anak yang disayangnya ini agar menjadi seperti dirinya. Cantik jelita, berilmu tinggi, ganas dan bebas melakukan apa saja tanpa peduli akan tata hukum atau tata susila. Apa saja dapat dilakukan oleh pekoa asalkan ia menganggapnya benar dan hal ini menyenangkan hatinya. Makin giranglah hati pekoa setelah beberapa bulan kemudian ia mendapat kenyataan bahwa tepat sebagaimana yang ia duga, Im Giyok memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu silat. Semua teori dan dasar persilatan yang diajarkan kepadanya dapat dia terima dengan mudah, bahkan ketika ia mulai dilatih bersilat, gerakannya amat indah dan lemah gemulai seperti orang menari. Pekkoa pun semakin sayang kepada muridnya ini, dan dengan giat ia mulai menurunkan ilmu kepandainya yang tinggi kepada Im Giyok. Hati pekoa masih belum puas. Musuh besarnya terlalu banyak dan ia bercita-cita untuk membalas mereka semua. Ia harus membalas atas kematian tiga orang suhunya. Musuh besarnya yang harus dibalas adalah Kiang Liat, Han Le, Bupun Su, Bun Sui Cheng, S.W.I. Kiat Sian Su, Popok Sian Jin, Dekun Beng, dan orang-orang Siao Lim Pai dan Kun Lun. Terlalu banyak, akan tetapi, dapat ku balas seorang demi seorang, pikir pekoa. Yang paling ditakutinya adalah Bupun Su seorang. Yang lain-lain sih tidak begitu berat. Sekarang ia telah dapat membalas kepada orang yang pernah menolak cinta kasihnya, orang yang paling lemah di antara musuh-musuh besarnya, yakni Kiang Liat. Ia memang tidak punya niat untuk membunuh Kiang Liat, hanya ingin melihat Kiang Liat menderita. Oleh karena itu, dia sudah merasa cukup kalau sekarang dapat merampas Im Giok dan menjadikannya murid sehingga kelak Kiang Liat akan mendapat malu. Karena maklum bahwa semua musuh besarnya, kecuali Kiang Liat, adalah tokoh-tokoh terkemuka yang sangat pandai dan liai, untuk sementara waktu pekoa tidak berani memperlihatkan diri dan tidak banyak beraksi di dunia Kang Ou. Ia maklum bahwa kalau hendak membalas sakit hati, ia harus memperdalam kepandainya lebih dahulu. Di antara banyak macam kepandainya yang pernah ia pelajari dari Tiantesem Kauju, ada semacam kepandainya ilmu silat yang tadinya ia anggap rendah sehingga tidak begitu ia pelajari secara mendalam. Ilmu kepandainya ini adalah semacam ilmu silat yang khusus diciptakan oleh Pek Inong tokoh kedua dari Barat ini, khusus diciptakan untuk pekoa, murid yang terkasih itu. Seperti telah diketahui, tiga orang tokoh Barat itu selain ahli ilmu silat tinggi, juga ahli ilmu sihir. Melihat muridnya yang cantik jelita, yang selain menjadi murid juga menjadi kekasih, Pek Inong lalu menciptakan ilmu silat yang sebenarnya bukan merupakan ilmu pukulan, tetapi merupakan ilmu silat yang diubah sedemikian rupa sehingga dalam setiap gerakan mengelak, menangkis, maupun memukul menjadi gerakan tari yang dapat menjatuhkan iman seorang laki-laki. Gerakan yang demikian memikat dan lebih tepat apabila disebut tarian yang melanggar kesopanan, tarian cabul yang dapat membangkitkan nafsu jahat dan dapat menyelewangkan hati pria yang tadinya bersih. Dulu Pek Hoa tak begitu memperhatikan ilmu silat baru yang namanya juga mengerikan, yakni ilmu silat bijin haiwi, wanita cantik memuka pakaian. Dianggapnya bahwa ilmu silat ini sengaja diciptakan oleh Pek Inong hanya untuk memuaskan nafsu hati guru kedua ini saja, atau untuk melihat dia menari-nari menghibur hatinya. Akan tetapi sekarang, setelah menghadapi musuh-musuh lihai dan memutar daya upaya untuk membalas dendam, ia teringat akan ucapan Hek Teong, tokoh pertama dari barat atau suhunya yang pertama ketika gurunya ini menyaksikan ia bermain bijin haiwi. Pek Hoa, sayang ilmu silat ciptaan Pek In Sute ini tidak ada isinya. Ataukah kau yang tidak pernah berlatih sungguh-sungguh? Jikakah sudah dapat menangkap isinya dan kau mainkan dengan pengerahan tenaga rahasia, kiranya kelak akan dapat kau pergunakan merobohkan lawan yang ilmu silatnya jauh melebih tingkatmu. Teringat akan ini, Pek Hoa lalu melatih diri dengan ilmu silat bijin haiwi. Kini terbukalah ingatan dan matanya akan kelihayan serta keajaiban ilmu silat ini, maka diam-diam ia pun merasa bersyukur sekali. Selama empat tahun dia membawa Im Giok bersembunyi di sebuah puncak yang sunyi dari pegunungan Chin Linsan. Setiap hari, tiada bosannya Pek Hoa melatih diri sekaligus melatih muridnya pula. Im Giok makin lama makin nampak kecantikannya. Akan tetapi setelah bertahun-tahun ia hidup bersama Pek Hoa, banyak sifat-sifat Pek Hoa yang menurun pula kepadanya. Yang terutama sekali adalah kesukaannya untuk berhias. Artinya, Im Giok kini menjadi seorang pesolek pula. Anak ini semenjak kecil sudah dilatih kera menghias diri dan menjaga wajah serta tubuh agar selalu kelihatan bersih menarik. Bahkan pada suatu hari Im Giok melihat Pek Hoa mengeluarkan sebutir telur yang kemudian dipecahkan dan dicampur dengan semacam obat, lalu diminumnya. Eh haha, enci Pek Hoa. Biasanya kita makan telur setelah dimasak terlebih dahulu, mengapa kau minum telur mentah? Kau tahu apa, Im Giok? Telur yang tadi ku minum dapat membuat aku selama hidup tidak akan menjadi tua. Im Giok yang baru berusia 10 tahun itu menggerak-gerakan alisnya seperti Kere Pek Hoa menggerakan alisnya, gerakan yang amat genit meskipun harus diakui amat menarik hati pula. Memang, ada banyak gerak-gerik genit dari Pek Hoa, seperti caranya menggerakan bibir pada waktu bicara dan Kere senyumnya yang semuanya amat manis dan menarik, telah menurun kepada Im Giok. Enci Pek Hoa, aku selalu percaya kepadamu, akan tetapi sekali ini agaknya aku sukar untuk percaya. Bagaimana telur dapat membuat orang menjadi muda selamanya? Pek Hoa tersenyum dan kembali Im Giok melihat betapa manisnya senyum ini. Kembali diam-diam dia harus mengakui bahwa gurunya ini adalah seorang wanita yang cantik dan muda. Im Giok, yang biasa kita makan itu bukan telur seperti ini. Telur ini bukan sembarang telur, dan amat sukar didapatkan. Ini adalah telur burung Raja Wali Putih yang hanya dapat ditemukan di daerah yang sangat sukar di utara. Yang kuminum tadi telur terakhir, maka kau akan kuajak ke sana untuk mencari telur ini. Akan tetapi apa buktinya bahwa telur itu betul-betul dapat membuat orang selamanya menjadi tetap muda? Kau lihat aku? Coba kaptakan, Im Giok, apakah aku tidak cantik? Kau cantik sekali, Enci Pek Hoa. Pek Hoa tersenyum puas. Kelak kau lebih cantik daripada aku, Im Giok. Kau bilang aku cantik dan berapa kau kira usiaku? Kalau ku bandingkan dengan wanita-wanita lain yang pernah kita jumpai, paling banyak kau tentu berusia 20 tahun. Kembali senyum manis membeli yang bibir Pek Hoa yang merah tanpa gincu itu. 20 tahun. Anak baik, usiaku sudah dua kali itu, lebih lagi. 40 tahun Im Giok berseru tidak percaya. Pek Hoa mengangguk. Inilah bukti khasiat telur Pek Tiau, burung Raja Wali Putih. Im Giok menjadi girang sekali. Marilah kita mencari telur seperti itu, Enci. Aku pun ingin muda selalu dan cantik seperti engkau. Demikianlah, sifat-sifat Pek Hoa banyak yang menurun kepada anak itu, dan memang benar seperti yang dikatakan oleh Pek Hoa, anak itu makin lama semakin cantik dan agaknya ia tidak akan kalah oleh Pek Hoa dalam kecantikan. Im Giok juga amat suka mempercantik diri dengan pakaian indah. Pek Hoa yang sayang kepadanya seringkali datang membawa pakaian-pakaian indah dan mahal, terbuat dari sutra halus. Dan yang selalu dipilih oleh Im Giok adalah pakaian berwarna merah. Bagus, kau mempunyai kesukaan yang sama dengan aku pada waktu masih remaja, Im Giok. Aku pun suka akan warna merah. Warna merah membuat hati gembira dan dapat membesarkan nyali. Juga kau amat pantas memakai pakaian merah, cocok betul dengan kulitmu yang putih halus itu. Selain mewarisi beberapa sifat dan watak Pek Hoa, juga selama 4 tahun ini, Im Giok sudah menerima pelajaran dasar-dasar ilmu silat tinggi. Bakatnya memang sangat luar biasa, apalagi memang Pek Hoa mengajarnya dengan sungguh hati. Dalam waktu 4 tahun saja, Im Giok sudah menjadi seorang anak yang lihai permainan pedangnya, malah kalau ia melihat Pek Hoa berlatih ilmu silat bijin haiwi, ia menonton dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Enci Pek Hoa, ilmu silat yang kau mainkan itu seperti tarian yang indah sekali. Aku ingin mempelajari ilmu silat itu Enci. Pek Hoa tiba-tiba menghentikan permainan silatnya, kemudian memandang dengan macu bersinar-sinar dan wajah berseri. Khus, kau anak kecil bagaimana bisa mempelajari ilmu silat ini? Ilmu silat ini hanya boleh dimainkan oleh seorang darah yang sudah dewasa. Im Giok merasa aneh dan kecewa. Setiap kali gurunya bersilat, ia memperhatikan secara diam-diam sehingga tanpa setau Pek Hoa ia dapat memetik beberapa jurus dari ilmu silat ini, di bagian yang indah gerakannya. Im Giok tentu saja memandang ilmu silat ini dari segi keindahan dan dia ingin memetiknya untuk memperindah gaya dan gerakan ilmu silat yang dilatihnya. Memang nona cilik ini sangat suka akan tari-tarian dan akan segala yang indah-indah. Pada suatu hari, Pek Hoa mengajak muridnya turun dari puncak tempat persembunyian itu. Kali ini, tidak seperti biasanya kalau mengajak muridnya turun gunung bertamasya ke dusun-dusun, Pek Hoa membawa buntalan pakaian dan menyuruh muridnya membawa semua pakaiannya pula. Enci Pek Hoa, kita akan pergi ke mana tanya Im Giok yang seperti semua anak-anak, amat girang diajak berpergian. Kita turun gunung dan pergi jauh, tidak kembali ke sini lagi. Hampir saja Im Giok bersorak ke girangan. Sudah empat tahun lebih ia tahan-tahan saja, menindas hatinya yang rindu kepada ibu dan rumahnya. Akan tetapi, sesudah mendapat latihan dari Pek Hoa, bocah ini pandai sekali menyembunyikan perasaannya. Karena itu, betapapun girang hatinya, pada wajahnya yang manis sekali itu sama sekali tak terlihat perubahan. Apakah Enci akan membawaku ke Sien Koan? Ataukah kita hendak mencari ayah? Dua macam pertanyaan ini sudah meliputi seluruh isi hati Im Giok. Dengan pertanyaan pertama ia menyatakan keinginan hatinya untuk bertemu dengan ibunya, karena ibunya tinggal di Sien Koan. Adapun, tentang ayahnya, ia sudah mendengar dari Pek Hoa bahwa ayahnya telah pergi meninggalkan ibunya. Ayahnya yang bernama Tiang Liat dan berjuluk Jeng Giusian adalah seorang gagah di dunia Kang Owi yang suka merantau. Dia mendengar pula penuturan Pek Hoa bahwa ayahnya sengaja pergi meninggalkan ibunya setelah ayahnya membunuh bekas kekasih ibunya. Sebelum menikah dengan ayahmu, ibumu dahulu sudah mempunyai seorang kekasih. Kekasihnya itu seorang sastrawan lemah, tentu saja ayahmu lebih tampan, lebih gagah dan lebih menyenangkan. Setelah bertemu dengan ayahmu, ibumu melepaskan kekasih lama. Akan tetapi setelah kau terlahir, kembali ibumu teringat akan kekasihnya dan hal ini membuat ayahmu marah dan cemburu. Maka dibunuhnya sastrawan kekasih ibumu itu dan ayahmu lalu pergi meninggalkan ibumu, demikian Pek Hoa mengarang. Hati Im Giok tergores luka. Ia merasa kasihan kepada ayahnya dan sebaliknya mencela sikap ibunya, sungguh pun tak mungkin ia dapat membenci ibunya. Akan tetapi sekarang kabarnya ayahmu telah menjadi gila. Kata-kata ini membuat hati Im Giok merasa amat terharus sehingga pernah ia mengajukan permohonan kepada gurunya untuk pergi mencari ayahnya. Akan tetapi Pek Hoa selalu menjawab bahwa belum tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan puncak gunung. Sekarang, begitu gurunya mengajak turun gunung, otomatis Im Giok mengajak gurunya mencari ibu atau ayahnya. Tidak, Im Giok. Kita tidak pergi ke Sian Koan, juga tidak mencari ayahmu. Aku sedang mempunyai urusan yang lebih penting lagi. Aku harus pergi ke Kunlun San, kemudian ke Kuil Siaw Lim Si untuk membalas sakit hati. Kau harus ikut. Tentu saja Im Giok tidak berani membantah. Ingatlah, Im Giok. Aku telah dihina dan dibikin sakit hati oleh beberapa orang Keng Hoa yang selain sudah membunuh ketiga orang guruku, juga telah mendatangkan malu besar kepada aku. Kau ingatlah baik-baik nama musuh-musuh besarku itu. Akan tetapi, karena mereka itu lihai sekali, biarlah yang lain-lain aku yang akan mencari dan membalasnya. Hanya terhadap satu orang, aku mengharapkankah sebagai muridku kelak akan dapat membalaskan sakit hatiku. Orang itu adalah Bu Pun Su. Bu Pun Su baru kali ini Im Giok mendengar nama pendekar sakti yang namanya sederhana sekali itu. Im Giok, jangan kau pandang rendah orang ini. Memang betul namanya hanya Bu Pun Su, tiada kepandayan, akan tetapi justru dialah orang yang paling melihai di antara semua musuhku. Aku sendiri tidak berdaya terhadap dia, dan keorangnya yang kuharapkan kelak akan dapat membalasnya. Demikianlah, sambil menuturkan pengalamannya dahulu, Tekoa melakukan perjalanan bersama muridnya yang kini sudah cukup pandai sehingga dapat mempergunakan ilmu berlari cepat, menuruni puncak bukit di mana mereka bersembunyi sambil berlatih silat selama 4 tahun lebih. Sesudah merasa yakin akan kelihayaan ilmu silat baru yang dilatihnya, Tekoa berbesar hati dan berani muncul lagi. Yang ia takuti hanya dua orang, yakni pertama Bun Sui Cheng dan kedua Bu Pun Su. Dia gentar menghadapi Bun Sui Cheng karena musuh besar ini adalah seorang wanita sedangkan ilmu silat Bi Jin Hai yang baru dialatih sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap lawan wanita. Ada pun rasa gentarnya terhadap Bu Pun Sui Cheng adalah karena ia maklum bahwa tingkat kepandayan pendekar sakti ini sudah amat tinggi, jauh lebih tinggi dari tingkat kepandayan mendi yang ketiga orang suhunya sendiri. Karena itu, ia masih merasa ragu-ragu apakah ilmu silatnya yang baru itu akan dapat mengalahkan Bu Pun Sui Cheng. Tidak ada orang yang berjumpa dengan mereka, terutama sekali kaum pria, yang tidak memandang dengan penuh kekaguman pada pemandangan yang tak setiap saat mudah dilihat. Seorang darah berbaju biru putih, cantik jelita dan nampaknya takkan lebih dari 20 tahun usianya. Rambutnya hitam panjang, digelung bagai model gelung Dewi Kahyangan, di sebelah kiri dihias setangkai bunga putih yang harum, yakni bunga cilan, pada sebelah kanan terhias burung hang dari emas dan permata. Sepasang anting-anting panjang bermata merah tergantung di bawah telinga, bergoyang dan bergerak membelai pipi menambah kemanisan. Pakaian dian sepatunya baru serta terbuat dari bahan mahal. Gagang sepasang pedang yang menempel pada punggung, dengan ronce-ronce pedang warna merah berkibar di atas pundak, membuat si cantik itu nampak gagah sekali. Sepasang pedang ini pula yang membuat tiap orang laki-laki hanya dapat memandang kagum, tidak berani bersikap kurang ajar. Yang kedua masih belum dewasa, baru berusia 10 atau 11 tahun, akan tetapi sudah kelihatan luar biasa cantiknya. Dilihat sepintas lalu, wajahnya hampir sama dengan wajah darah yang dewasa itu, patut kiranya menjadi adiknya. Akan tetapi kalau diperhatikan betul-betul nampak benar perbedaan yang jauh, terutama sekali pada sinar matu dan tekukan bibir. Juga gadis cilik ini sangat menarik hati setiap orang. Tidak saja manis dan jelita, juga amat gagah. Pakainya serba merah, terbuat dari sutera indah pula. Rambutnya dikunci dan hias dengan pita merah pula. Juga pada punggung bocah perempuan ini kelihatan gagang sebatang pedang pendek dan langkah kakinya yang tegap serta lincah itu mendatangkan kesan bahwa dia memiliki ilmu silat tinggi seperti kawannya. Pak Khoa dan Im Giyok, dua orang wanita itu, di sepanjang jalan bergembira mengagumi pemandangan di kota-kota, terutama sekali Im Giyok. Mereka tidak pedulikan pandangan matu kagum dari para laki-laki yang mereka jumpai di tengah perjalanan. Bagi Im Giyok, semua pandang matu itu tidak ada artinya. Akan tetapi tidak demikian dengan Pak Khoa. Sudah 4 tahun lebih dia tidak pernah menghadapi pandang matu kagum dari para pria maka sekarang ia merasa gembira dan bangga bukan main. Nyata bahwa 4-5 tahun tak mengurangi kecantikannya, tidak merubah usianya. Ini semua berkat telur Petiao yang benar-benar memiliki khasiat untuk membuat orang menjadi awet muda. Yang menyebarkan hati Pak Khoa adalah kenyataan bahwa tidak ada laki-laki yang cukup tampan dan gagah di antara mereka yang ia jumpai. Maka ia pun bersikap seperti Im Giyok, tidak peduli sama sekali akan pandang matu orang-orang itu, melainkan tersenyum makin manis dan bangga. Akan tetapi, setelah kembali terjun ke dunia ramai, timbul pula penyakit lama dalam diri Pak Khoa. Hati dan tangannya gatal-gatal kalau tidak melakukan perbuatan seperti yang dulu sering dilakukannya. Mulailah Im Giyok terkejut sekali ketika menyaksikan perbuatan gurunya. Sering kali pada waktu malam Im Giyok diajak mendatangi rumah orang kaya di mana Pak Khoa mengambil barang berharga dan emas sekehendak hati sendiri. Bahkan di depan matu Im Giyok, saat tuan rumah bangun dari tidur dan melihat pencurian yang dilakukan, Pak Khoa membunuh tuan rumah itu bagaikan orang membunuh semut saja. Im Giyok, mengapa setelah mengambil barangnya, kau masih membunuh orangnya yang tidak mempunyai dosa apa-apa Im Giyok memprotes? Im Giyok, kenapa kau ribut-ribut urusan mati hidupnya seorang manusia macam dia? Dia telah memergoki kita, ini artinya dia harus mampus. Orang macam dia, mati atau hidup apa sih artinya? Kita boleh berbuat sesuka kita, itulah hukum Keng O, siapa kuat dia yang menang. Jawaban ini meragukan hati Im Giyok. Biarpun semenjak berusia enam tahun dia telah ikut Pak Khoa dan selalu melihat contoh-contoh buruk, namun Im Giyok adalah keturunan orang baik-baik. Ibunya seorang wanita bijaksana, ayahnya pun seorang laki-laki gagah perkasa maka sedikitnya ia pun mempunyai watak yang baik dan gagah. Menghadapi perbuatan yang keterlaluan dari Pak Khoa, hatinya memerontak. Apalagi ketika dia melihat beberapa kali Pak Khoa tidak bermalam di kamar hotel dan diam-diam pergi meninggalkannya sampai semalaman suntuk dan keesokan harinya pagi-pagi baru datang dengan senyum-senyum aneh, ia menjadi makin curiga. Namun ia tidak dapat menentang wanita yang menjadi pendidiknya ini. Betapapun juga, ia harus mengakui bahwa Pak Khoa telah bersikap amat baik terhadapnya, amat baik dan penuh kasih sayang. Beberapa pekan kemudian, Pak Khoa mengajak Im Giyok masuk ke dalam pekarangan sebuah gedung besar di tengah kota Chin'an. Im Giyok merasa heran karena biasanya apabila Pak Khoa memasuki gedung besar, waktunya tengah malam dan jalan masuknya pun melalui genteng. Enci Pak Khoa, rumah siapakah ini? Rumah seorang gagah bernama Kamkin berjuluk Giamong Tung, si Golok Maut. Nanti kau harus sebut Susiok, Paman Guru, kepadanya. Kedatangan mereka segera disambut oleh tuan rumah, yaitu seorang laki-laki berusia 30 lebih, tubuhnya tinggi besar, wajahnya tampan dan sikapnya cukup gagah. Hanya sayangnya, pandang matanya kejam dan senyum bibirnya membayangkan watak matuk keranjang dan curang. Aduh, pantas saja aku bermimpi kejatuhan bulan laki-laki itu berseru sambil tertawa lebar dan kedua lengannya dibentangkan ketika ia menyambut Pak Khoa, seolah-olah siap hendak memeluknya. Tidak taunya benar saja Dewiku yang jelita datang berkunjung. Kata karanya berhenti ketika Pak Khoa mengerutkan alisnya dan memberi isyarat dengan matanya ke arah Imjiok, mencegah laki-laki itu bicara secara demikian bebas di depan Imjiok. Kamkin, laki-laki itu, tertawa menyeringai dan ketika ia menengok ke arah Imjiok, sinar kagum terbayang dalam pandang matanya. Aha Pak Khoa suci, muridmu ini benar-benar hebat dan manis sekali. Kalaukah seperti bunga cilan putih yang sudah mekar semerbak harum, muridmu ini adalah tunas cilan yang merah. Hahaha. Sekali pandang saja, Imjiok merasa benci kepada laki-laki yang menyambut mereka ini. Sungguhpun dia dapat menekan perasaannya, namun tetap saja wajahnya kehilangan serinya. Imjiok, beri hormat kepada Kam Susiok, kata Pak Khoa. Terpaksa Imjiok menjura untuk memberi hormat tanpa memandang wajah orang. Teocuk yang Imjiok memberi hormat kepada Kam Susiok, dia berkata sederhana lalu berdiri lagi di samping gurunya. Hahaha, bagus sekali. Orangnya manis, namanya indah dan suaranya merdu seperti gurunya. Kam Kin bertepuk tangan tiga kali dan dari dalam muncullah tiga orang wanita muda yang cantik-cantik. Mereka ini adalah pelayan-pelayan dari hartawan ini, akan tetapi pakaian mereka sesungguhnya sangat tidak patut bagi para pelayan, lebih pantas kalau mereka ini disebut selir-selir dari Kam Kin. Siapkan kamar yang bersih kemudian layani nona Kiang Imjiok ini baik-baik, katanya kepada mereka. Sambil tertawa-tawa tiga orang perempuan muda itu lalu menggandeng tangan Imjiok dan ditariknya nona cilik ini ke dalam gedung. Tadinya Imjiok hendak menolak, akan tetapi Pak Khoa berkata, kau pergilah beristirahat, Imjiok. Tak usah sungkan-sungkan, kita berada di rumah sendiri. Besok pagi-pagi kita bertemu kembali di ruangan depan ini. Aku ada perundingan penting dengan susokmu. Terpaksa Imjiok ikut dengan tiga orang pelayan itu dan di belakangnya ia mendengar suara ketawa-ketawa dari Pak Khoa dan Kam Kin, kemudian lapat-lapat ia mendengar lagi sebutan-sebutan mesra dari mulut Kam Kin kepada gurunya. Di dalam kamarnya Imjiok hampir menangis. Ia kecewa sekali. Kini makin terbukalah matanya dan walaupun ia belum berani menuduh gurunya sebagai seorang penjahat wanita cabul, akan tetapi kepercayaannya mulai berkurang dan hatinya mulai ragu-ragu. Ia tidak ragu lagi bahwa tuan rumah yang bernama Giamong Tukam Kin ini bukanlah orang baik-baik. Bagaimanakah gurunya bisa bergaul dengannya? Ia tidak dapat tidur sama sekali. Bocah yang baru berusia sepuluh tahun lebih ini mulai merasa sengsara dan gelisah. Ia amat merindukan ibunya, bahkan ia mencoba untuk mengingat-ingat bagaimana bentuk wajah ayahnya. Ketika ayahnya pergi meninggalkan ibunya, ia baru berusia dua tahun dan tak dapat mengingat lagi bagaimana bentuk wajah ayahnya. Ia mulai rindu kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada kebebasan. Meskipun Pek Hoa sangat baik terhadapnya, namun ia tidak merasa bebas. Ia harus tunduk dan taat, harus menelan apa saja yang disuguhkan padanya. Semua perbuatan gurunya yang sebetulnya ia anggap sangat tidak patut dan tidak menyenangkan hatinya, mau tidak mau harus ia terima dan ia anggap baik, atau setidaknya, ia tidak boleh menyatakan pendapatnya. Seperti biasa, di mana saja Pek Hoa membawanya, ia tidak pernah kekurangan makan. Di rumah gedung dari orang Shikam ini pun diadilayani dengan baik-baik, bahkan dia disuguhi makanan-makanan lezat dan mewah. Akan tetapi, Im Giok tidak dapat merasai kenikmatan makanan itu, bahkan ia menelan semua makanan dengan paksa hanya untuk berlaku pantas karena ia sungkan menolak sambutan orang yang demikian baik. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Im Giok telah siap untuk melanjutkan perjalanan dengan gurunya. Alangkah girangnya ketika pagi itu Pek Hoa sudah datang ke kamarnya dan berkata dengan wajah berseri. Im Giok, marilah kita berangkat. Kau akan melihat betapa aku memberi hajaran kepada seorang di antara musuh-musuh besarku. Yang mana, Enci Im Giok bertanya, ikut merasa gembira karena hendak menyaksikan pertempuran. Hwasyo-hwasyo dari Siaulim Si, Kok Beng Hwasyang dan dua orang hwasyo muridnya. Kebetulan sekali dia dan muridnya berada di sebuah kelenteng tak jauh dari kota ini. Akan tetapi, kegembiraan Im Giok segera lenyap ketika ia melihat Giamong Tukam Kim sudah menunggu di pekarangan rumah dengan tiga ekor kuda. Jelas bahwa laki-laki ini hendak ikut pergi pula. Pek Hoa bermata tajam dan ia dapat melihat kerutan alis muridnya, karena itu ia cepat berkata. Susiokmu akan ikut membantuku, Im Giok. Kau naiki kuda yang putih itu, kelihatannya ia yang paling baik. Kata-kata terakhir ini diucapkan oleh Pek Hoa untuk menyenangkan hati muridnya. Jangan yang itu. Kuda itu masih setengah liar. Lebih baik Im Giok naik yang ini. Kam Kim cepat berkata sambil menuntun seekor kuda bulu hitam dan didekatkan kepada Im Giok. Im Giok tidak biasa menunggang kuda. Akan tetapi sebagai murid seorang pandai yang sudah memiliki kepandayan lumayan, ia tidak merasa takut dan dengan gerakan ringan ia melompat ke atas punggung kuda hitam itu. Mereka segera berangkat. Kam Ki dan Pek Hoa menjalankan kuda berdampingan, adapun Im Giok menjalankan kuda di belakang mereka. Dengan perasaan sebal dan muat dia melihat betapa sikap gurunya dan susuknya amat mesra. Di sepanjang jalan kedua orang itu bersendau gurau dengan sikap amat mesra. Makin besarlah perasaan tak suka mendesak dalam hati Im Giok, rasa tidak suka terhadap orang yang selama ini ia anggap sebagai gurunya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Pek Hoa kepada Im Giok. Kok Beng Hsiang, tokoh ketiga dari Siaulim Pai, murid kedua dari Ho Bintai Su yang dahulu ikut pula menyerbu Tian Te Sem Kau Chu bersama Su Hengnya untuk mengambil kembali kitab yang tercuri, pada waktu itu sedang keluar dari Siaulim Si dan saat ini berada di sebuah kelenteng yang tidak jauh letaknya, menyebarkan agama Buddha di belakang kelenteng lain. Dalam perjalanan ini dia dikawani oleh dua orang muridnya. Hal ini diketahui oleh Kam Kin yang segera memberitahu kepada Pek Hoa dan Siap pula membantunya. Kam Kin yang berjuluk Gia Mong Chu adalah seorang bekas perampok tunggal yang kini sudah mengundurkan diri setelah berhasil mengumpulkan banyak harta kekayaan. Ia kini hidup sebagai seorang hartawan muda yang tidak beristeri, akan tetapi bukan rahasia lagi bahwa ia mempunyai banyak selir dan dia pun terkenal sebagai seorang hartawan matuk keranjang yang tidak segan-segan mempergunakan harta maupun kepandainya untuk merampas anak bini orang lain. Kalaupun orang tidak merasa takut terhadap pengaruh hartanya, tentu ia akan merasa gentar menghadapi goloknya, karena Kam Kin memang termasuk seorang ahli silat kelas tinggi. Biarpun Kam Kin bukan murid Tiantae Sem Kau Chu, namun ia memang termasuk adik seperguruan dari Pek Hoa, karena Pek Hoa pernah pula menjadi murid Cheng Jiutok Ong, Raja Beracun Berlengan Seribu, seorang tokoh besar rimba perselatan di daerah barat. Sedangkan Raja Beracun ini adalah guru dari Kam Kin pula. Hanya bedanya, bila Kam Kin hanya menerima kepandain silat dari Cheng Jiutok Ong, adalah Pek Hoa melanjutkan pelajaran dan berguru kepada banyak tokoh lainnya sehingga kepandain Pek Hoa tentu saja lebih lihai daripada kepandain Kam Kin. Semenjak berusia belasan tahun, Pek Hoa memang sudah bejat moralnya. Ketika masih berguru kepada Cheng Jiutok Ong, ia sudah jatuh hati kepada Kam Kin yang lebih muda dan memang tampan. Kedua orang ini bagaikan sampah dengan keranjang, cocok sekali dan sudah lama mempunyai perhubungan yang tidak bersih. Lewat tengah hari mereka sampai di depan kelenteng yang dimaksudkan. Dengan tenang Pek Hoa melompat turun dari kudanya, diikuti oleh Kam Kin dan Im Giok, kemudian tiga ekor kuda itu diikat pada pohon yang tumbuh di halaman kelenteng. Sunyi saja di kelenteng itu. Akan tetapi pada meja depan dipasangi lilin, tanda bahwa ada penghuninya di dalam kelenteng. Kok Beng Ha Siang, keluarlah untuk menerima binasa Pek Hoa berseru keras. Terdengar suara orang dari dalam kelenteng, lantas muncullah dua orang Hwo Siang muda. Mereka merangkap kedua tangan di depan dan sebagai tanda penghormatan, lalu salah seorang di antara mereka bertanya, Semwi dari mana dan ada keperluan apa mencari Suhaw yang sedang bersembah yang? Kalian ini dua orang keledai gundur murid Kok Beng Ha Siang. Bagus, berangkatlah dulu ke neraka untuk menyiapkan tempat bagi gurumu, kata Kam Kin yang sudah mencabut keloloknya sambil bergerak maju menyerang secara hebat sekali. Im Giyok terkejut bukan main, juga merasa penasaran dan ngeri, maka ia cepat melompat mundur dan berdiri di tempat jauh sambil menonton. Hatinya berdebar tidak karuan, dan kembali rasa tidak suka menyerang batinnya, kini bahkan demikian hebat sehingga mulai timbul benci di dalam hatinya kepada Pek Hoa dan Kam Kin. Eh, haha, ah, kau ini perampok atau orang gila Hoa Siu muda itu berteriak marah sambil mengejek. Kemudian secepat kilat kedua orang Hoa Siu itu menyerang, yang pertama menendang ke arah sambungan lutut, yang kedua menghantam ke arah lambung. Mereka adalah anak murid Syao Lim Pai yang sudah diperkenankan ikut guru mereka merantau, ini menjadi bukti bahwa kepandayan mereka bukan rendah, karena itu tentu saja mereka tidak mudah dirobohkan oleh serangan Golokam Kin bahkan dapat pula membalas dengan serangan yang cukup berbahaya. Sekali pandang saja Pek Hoa cukup maklum bahwa dia tidak perlu membantu sutenya. Tingkat kepandayan sutenya masih lebih tinggi dari kedua orang Hoa Siu muda ini. Maka sekali menggerakkan tubuh, ia telah melompat di dekat Im Giyok dan menonton jalannya pertempuran. Im Giyok mendongkol bukan main. Dia anggap Pek Hoa dan Kam Kin keterlaluan sekali, datang-datang menyerang dua orang pendeta yang tidak terang apa kesalahannya. Akan tetapi tentu saja untuk membantu dua orang Hoa Siu itu atau mencelak Kam Kin ia tidak berani kepada gurunya. Untuk melampiaskan rasa kedongkolannya, dia sengaja berkata kepada gurunya. Enci Pek Hoa, tak taunya julukan susok dia mau untuk kosong belaka. Menghadapi dua orang Hoa Siu bertangan kosong saja ia tidak mampu menjatuhkan. Mendengar ini, Pek Hoa menjadi merah mukanya. Kata-kata itu biarpun ditujukan untuk mengejek Kam Kin akan tetapi seperti juga menampar mukanya sendiri karena Kam Kin adalah Sutenya. Dia memandang lagi ke arah pertempuran dan harusnya akui bahwa kiranya Sutenya itu masih agak lama untuk dapat mengalahkan dua orang lawannya. Maka dengan gemas sekali dan melompat mendekati tempat pertempuran, lalu mengayun tangan kiri sambil berseru. Sute, lekas robohkan mereka. Untuk apa main-main dengan dua ekor keledai macam ini? Gerakan tangan kiri Pek Hoa tadi bukanlah gerakan sembarangan, melainkan gerakan melepaskan Pek Hoa Ciam yang lihai. Segera kedua orang Hoa Siu muda itu terhuyung-huyung dan dua kali golok besar di tangan Kam Kin berkelebat, munkratlah darah dan robohlah dua orang Hoa Siu itu dengan leher terbacok dan nyawa melayang. Omi Tohut, siluman wanita Pek Hoa, kau benar-benar keji sekali dan tidak kenal tobat. Datang-datang kau telah membunuh murid-murid Pin Cheng, benar-benar siluman jahat. Kata-kata ini disusul dengan keluarnya seorang Hwasyo gemuk yang memegang senjata rantai panjang. Dulu dalam pertempuran di lembah sungai Yalu Changpo, Hwasyo ini telah merasakan kelihayan Pek Inung, seorang di antara guru-guru Pek Hoa. Maka kali ini ia berlaku hati-hati menghadapi Pek Hoa, maklum bahwa wanita siluman ini lihai sekali, apalagi senjata rahasianya. Melihat musuhnya sudah berdiri di depannya, tanpa banyak cakap lagi Pek Hoa segera mencabut siang kiamnya lantas melakukan serangan secepat tilat. Kok Beng Hwasyang, Hwasyo gemuk itu, cepat pula menggerakkan senjata rantainya menangkis. Terdengarlah suara nyaring dan bunga api berpijar ketika pedang bertemu dengan rantai. Kemudian terjadilah pertandingan ilmu silat tinggi yang seru. Im Giyok tidak senang sekali melihat kamkin tadi membunuh dua orang Hwasyo muda, kini dia lebih gelisah melihat Hwasyo tua gemuk bertempur melawan gurunya. Kalau saja para pendeta itu bertempur dengan lain orang, bukan dengan gurunya, kiranya Im Giyok akan turun tangan membantu pendeta-pendeta itu. Biarpun baru 4-5 tahun ia berlatih silat, namun berkat latihan sungguh-sungguh dan ilmu silat tinggi yang diturunkan oleh Pek Hoa, Kepandaian Im Giyok sudah lumayan dan nyalinya besar sekali. Kini melihat Kho Beng Hwasyo yang bertempur melawan gurunya. Im Giyok dapat menduga bahwa Hwasyo itu tidak akan menang. Pertandingan itu cukup hebat. Sebagai tokoh ketiga dari Siaul Impai, Kepandaian Kho Beng Hwasyo yang tinggi sekali. Tenaga luakannya sebenarnya masih mengatasi tenaga Pek Hoa, dan ilmu silatnya amat kokoh kuat serta tangguh dalam pertahanan. Namun ia harus mengaku kalah gesit dan kalah cepat oleh nona itu. Gerakan Pek Hoa cepat sekali, menyambarnya yang berbagaikan seekor burung Garuda sehingga Kong Beng Hwasyo yang nampak tergesak. Betapapun juga, jago Siaul Impai ini sanggup mempertahankan diri sampai 50 jurus lebih sebelum pundaknya terserempet ujung pedang kanan Pek Hoa. Gerakan yang tadi dilakukan oleh Pek Hoa dalam penyerangan yang berhasil itu memang hebat sekali, mengandalkan ginkang yang sudah tinggi. Sebuah serangan kok Beng Hwasyo yang dengan rantainya yang menyambar pinggang, bisa dialakan dengan lompatan indah dan cepat bagaikan burung tebang, kemudian selagi tubuhnya masih berada di udara, nona ini membalikan tubuh dan sepasang pedangnya menyerang bertubi-tubi dari atas. Kok Beng Hwasyo yang sudah berusaha menangkis, namun dia kalah cepat sehingga pedang kanan Pek Hoa yang menyambar leher masih saja bisa menyerempet pundaknya. Darah membasai jubah pendepatnya. Kok Beng Hwasyo yang terhuyung ke belakang. Sambil tertawa nyaring dan mengejek, Pek Hoa mendesak terus, siap memberi tusukan-tusukan terakhir. Tiba-tiba berkelebat bayangan dan terang pedang Pek Hoa yang sudah menyambar ke arah ulu hati Kok Beng Hwasyo yang bertemu dengan sebatang pedang lain. Im Giyok Pek Hoa berseru marah sekali pada waktu melihat bahwa yang menangkis pedangnya adalah muridnya sendiri. Melihat gurunya mendesak dan hendak membunuh Hwasyo tua gemuk, bocah ini tak bisa menahan perasaannya lagi, mencabut pedang pendek dan menangkis pedang Pek Hoa. Enci, untuk apa membunuh seorang pendeta yang suci? Dia sudah kalah terluka, tidak perlu didesak terus, Enci. Bocah, kau lancang sekali. Kamkin melompat dan sekali bergerak. Dia telah merampas pedang Im Giyok dan menyambar tubuh bocah itu, dipeluk penggangnya terus dikempit. Im Giyok yang tidak menduga sebelumnya tidak berdaya dan terpaksa. Ia hanya membuat tubuhnya kaku dalam kempitan susuknya yang tertawa-tawa menyebalkan. Sementara itu, Pek Hoa terus mendesak Kok Beng Hoa siang dengan kedua pedangnya. Kok Beng Hoa siang melawan terus, namun dalam beberapa gebrakan saja, kembali ujung pedang Pek Hoa telah melukai lengannya. Hwasyo keparat, Mampuslah kau Pek Hoa menggerakkan sepasang pedangnya secara istimewa, menyerang dari kanan-kiri dengan gerak tipu Kim Peng Tian Chi, Garuda emas mementang sayap. Kok Beng Hoa siang yang sudah terluka, mana dapat menjaga serangan yang datang dari kanan-kiri dengan hebat ini? Ia tahu bahwa kali ini ia takkan dapat menghindarkan maut lagi, maka ia hanya menarik napas panjang. Pek Hoa powasat, kau benar-benar keterlaluan sekali terdengar suara bentakan halus. Pek Hoa mengeluarkan jerit kecil ketika pedangnya tiba-tiba saja terbentur oleh sesuatu sehingga terpental. Ia cepat melompat ke belakang dan ketika ia memandang, ternyata yang menangkis pedangnya tadi adalah sebatang ranting yang dipegang oleh seorang pengemis yang amat dikenalnya, yakni Han Lee. Orang sakti itu tersenyum. Han Lee adalah seorang yang berwajah tampan dan menarik. Walaupun kini rambut dan jenggotnya tidak terpelihara, apalagi pakaiannya seperti seorang jembel, namun setelah berhadapan muda dan memandang penuh perhatian, ternyatalah oleh Pek Hoa powasat bahwa kulit muka itu bersih dan terawat baik-baik, merupakan wajah seorang jantan yang menggerakkan hati wanitanya. Han Lee dan Bu Pun Su merupakan dua orang yang paling berbahaya di antara semua musuhnya. Kini melihat Han Lee sedang berdiri di hadapannya dengan ranting di tangan, bibir tersenyum dan wajah tenang, dua macam pikiran terlintas masuk kepala Pek Hoa powasat. Pertama bahwa Han Lee seorang laki-laki yang sudah masak dan menarik hatinya. Kedua bahwa akan menguntungkan sekali baginya kalau ia dapat memikat hati musuh besar ini, selain ia dapat memuaskan hatinya, juga ia mendapat jalan untuk membalas dendam. Dengan senyum yang manis sekali, Pek Hoa powasat menghadapi Han Lee, memainkan matanya yang sinarnya dapat membetot hati setiap pria, baru ia berkata, Eh ha ha, kiranya Han Lee tai hiap yang muncul. Kebetulan sekali, Syao Mue sudah lama sekali ingin mengunjungimu dan melihat-lihat keadaan pulau Pek Kletu. Kulit muka di balik cambang itu memerah dan Han Lee menekan perasaan hatinya yang berdebar aneh ketika ia melihat sikap Pek Hoa powasat dan mendengar wanita cantik itu menyebut diri sendiri Syao Mue, Adinda. Semenjak pertama kali bertemu dengan Pek Hoa powasat, memang diam-diam di dalam hatinya Han Lee kagum sekali dan merasa menyesal serta sayang mengapa seorang wanita demikian manis jelita telah tersesat dan menyeloweng jalan hidupnya. Han Lee adalah seorang yang tidak mudah tertarik oleh kecantikan wanita, bahkan sejak muda ia terkenal sebagai seorang pria pembenci wanita. Akan tetapi, kali ini menghadapi Pek Hoa powasat yang segalanya serba cocok dengan seleranya, dan sangat menarik hatinya, Han Lee harus mengerahkan segenap tenaga batinnya untuk menekan perasaan yang tergoncang. Akan tetapi dengan pandang macu kering Han Lee menegurnya. Pek Hoa powasat, mengapa kau melukai dan hendak membunuh Hwasyosyaulin si ini? Pek Hoa mengering ke arah Kok Beng Hoa siang yang masih sibuk mengobati lukanya, lalu tersenyum dan dengan tubuh digerak-gerakan secara genit dan kepala dimiringkan, ia berkata kepada Han Lee. Dia adalah musuh besarku, mengapa tidak harus kubunuh? Akan tetapi karena Han Lee tai hiap datang dan melihat muka tai hiap, biarlah kali ini siau noe mengampuni kepala gundul ini. Kok Beng Hoa siang, kau tidak lekas pergi dari sini? Apa menanti sampai aku bergerak lagi? Hayo pergi lekas. Kok Beng Hoa siang sudah merasa bahwa ia takkan bisa menang menghadapi Pek Hoa powasat? Biarpun kini ia melihat kedatangan Han Lee, akan tetapi ia sudah dibikin malu dan tidak ada muka untuk berdiam terus di tempat itu. Kau telah menghina siau limsi, nantikan pembalasan kami katanya geram. Hwasyo ini segera pergi dengan langkah lebar. Akan tetapi dia tidak pergi jauh karena dia mengambil jalan memutar dan dengan sembunyi dia mengintai, ingin menyaksikan bagaimana Han Lee memberi hajaran kepada Pek Hoa powasat dan kawan-kawannya. Kok Beng Hoa siang diam-diam merasa sakit hati dan mendongkol sekali, maka ingin dan melihat wanita yang membuat malu padanya itu mendapatkan hajaran keras. Namun apa yang dilihat oleh Hwasyo siau limsi ini membuat sepasang matanya terbelalak lebar dan mukanya merah seperti kepiting direbus. Kepalanya yang gundul licin berdenyut-denyut. Terima kasih telah menonton!